Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kenalin nih, ini adalah OPPO Reno 8T Produk terbaru dari OPPO yang dijual dengan harga 4,8 juta Mungkin banyak diantara kalian yang sudah tahu tentang HP ini Tapi buat kamu yang belum tahu, disini saya punya beberapa alasan Kenapa OPPO Reno 8T ini cukup menarik untuk dilirik Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan intinya Untuk alasan yang pertama adalah dari segi desain Dimana saya yakin banyak diantara kalian yang suka dengan desain yang dimiliki HP ini Karena terlihat mewah dan kekinian, pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali Mulai dari cover belakang yang menggunakan finishing seperti kulit Setup kamera sampai bodinya yang compact, dengan ketebalan hanya 7,8mm Jadi terasa pas saat digenggam Sama satu lagi yang bikin spesial, HP ini juga sudah dilengkapi dengan Orbit Light Atau semacam LED notifikasi yang terletak di bagian framing kamera Dimana Orbit Light-nya ini akan menyalah ketika ada notifikasi Seperti pesan atau panggilan masuk Dan yang paling penting, untuk warnanya kita bisa atur sesuai dengan selera Jadi sangat menarik pastinya Karena hal seperti ini jarang kita temui di merk lain Dan untuk bagian depan atau layar, disini tidak kalah cakep Karena sudah menggunakan konsep punch hole display Jadi tidak cuma bagus dari belakang, tapi juga cakep dari depan Lalu untuk ukuran layarnya sendiri, disini cukup ideal 6,43 inch resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel Panel AMOLED dengan refresh rate bisa sampai 90Hz Jadi kalau untuk saturasi, warnanya sudah sangat memanjakan mata Terlihat jelas tajam dan kaya akan warna Jadi khas panel AMOLED Pokoknya terasa nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan Warna layarnya bagus untuk sentuhannya juga sangat responsif Dan karena sudah menggunakan panel AMOLED Untuk letak sensor sidik jadi atau fingerprint Di HP ini sudah ada di bagian layar Atau disebut juga finger under display Yang memiliki respon cukup cepat dan akurat Sama satu lagi yang jelas Untuk AOD atau Always On Display Disini juga sudah ada Dengan berbagai macam pilihan tampilan jam Jadi makin tambah paket lengkap pokoknya Lalu untuk alasan yang kedua adalah dari sektor dapur pacu Dimana HP ini dibekali dengan spesifikasi yang tidak kaleng-kaleng Kapasitas memorinya besar 8x256GB Yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan microSD Jika dirasa masih kurang Lalu untuk chipsetnya Ditelangkai dengan chipset ngebut Mediatek Helio G99 Octa-core 2,2 GHz Fabrikasi hanya 6nm Disini untuk Geekbench 6 Mampu menghasilkan skor sampai 710 dan 1924 poin Sedangkan untuk skor AnTuTu ada di angka 374 ribuan Sudah sangat lumayan pastinya Walaupun chipset yang digunakan bukan yang paling gahar Tapi dari skor yang dihasilkan kita juga sudah tahu Kalau HP ini tidak dibekali dengan spesifikasi yang kentang sama sekali Dan yang paling penting chipset yang digunakan jauh lebih ngebut Dibanding OPPO Reno8 sebelumnya Yang hanya menggunakan chipset Snapdragon 680 Lanjut untuk alasan yang keempat yaitu dari segi sensor Dimana HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Buat kamu yang butuh sensor NFC disini sudah ada Dan untuk sensor gyroscope-nya juga sudah dibekali dengan hardware gyro Pokoknya mantep lah Sedangkan untuk alasan yang kelima adalah dari segi performanya Dimana kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai HP ini jelas sudah sangat bisa diandalkan Digunakan buat main Mobile Legends Mampu menjalankan game dengan baik dan lancar Dengan setting grafik bisa sampai high Dan frame rate maksimal hingga high Untuk gameplaynya disini sudah sangat playable Hampir tidak ada kendala yang berarti Frame drop atau delay juga jarang saya temui Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas habis Grafiknya bagus performanya pun juga lancar Asal didukung dengan jaringan yang stabil Lalu digunakan buat main PUBG Mobile Setting grafik yang dihasilkan juga tinggi Ada di smooth ultra, balance ultra dan bisa mentok sampai HD high Disini untuk gameplaynya HP ini juga mampu menjalankan game dengan lancar Sangat playable Dan yang saya suka untuk sensor gyroscope nya disini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif Karena sudah menggunakan hardware gyro Jadi mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan Pokoknya yang jelas untuk alasan performa kamu tidak usah khawatir Karena walaupun seri chipset yang digunakan bukan yang paling gahar Tapi kalau untuk kemampuan atau performanya tidak usah diragukan lagi Bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan Lanjut untuk alasan yang ke-6 adalah sektor baterai Dibekali baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah SuperVOOC 33W Yang dimana charging selama 30 menit baterainya sudah terisi sekitar 51% Charging 1 jam terisi 83% Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit Untuk isi daya dari 10-100% dengan kondisi data off Sudah sangat memuaskan pastinya Karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh Jadi bisa menghemat waktu Lalu daya tahan baterainya Kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai Baterai di HP ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian Karena memiliki angka fabrikasi yang kecil hanya 6nm Jadi lebih hemat daya Dan sekarang untuk alasan yang ke-7 adalah dari sektor operating system Berjalan di Android 13 basis ColorOS 13 paling terbaru untuk saat ini Buat kamu yang suka operating system stabil, tidak banyak drama Dan yang paling penting nyaman atau user-friendly OS jenis ini sangat cocok buat kamu Dari segi tampilan sudah sangat kekinian Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak Tinggal disesokkan saja dengan selera Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap Fitur yang penting seperti kutuk 2 kali untuk on-off Belah layar jadi 2, screenshot 3 jadi Rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada Pokoknya dijamin bakal betah Karena sudah banyak juga yang membuktikan Kalau ColorOS di HP Oppo sangat user-friendly Cocok untuk penggunaan jangka panjang Dan untuk alasan yang ke-8 sekaligus yang terakhir adalah dari sektor kamera Yang sudah dipekali dengan megapiksel besar 100MP kamera utama, 2MP kamera bokeh, dan 2MP lensa mikroskop Untuk kamera selfie-nya juga tidak kalah besar, sudah 32MP Dan tidak hanya kameranya yang besar Untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lumayan banyak Hampir semua ada Untuk Ultra Stabil Video atau EIS disini juga sudah ada Tapi sifatnya otomatis aktif Karena tidak ada di bagian menu Oh iya, buat kamu yang belum tahu Fungsi dari kamera mikro lens adalah untuk melihat detail sebuah objek dari jarak yang sangat dekat Bahkan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia secara langsung Dan ngomongin masalah kamera Untuk hasil jembatan fotonya HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus Mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan sampai saturasi warnanya yang sangat fresh Baik saat foto di indoor maupun outdoor Pokoknya ciri khas Oppo banget Buat foto objek yang dekat hasilnya sudah bagus Buat foto pemandangan juga tidak kalah bagus Bahkan untuk foto menggunakan mode malam Hasilnya juga terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto Pokoknya mantep lah Karena kameranya sudah bisa diandalkan untuk jembatan foto di berbagai situasi dan kondisi Lalu untuk foto selfie-nya HP ini dibekali dengan kamera yang besar 32MP Jadi kalau untuk detail gambar dan tingkat ketajamannya sudah pasti oke di sini Baik saat foto di dalam ruangan atau di luar ruangan Tapi kalau buat saya pribadi Untuk saturasi warna yang dihasilkan tergolong standar saja Terutama saat foto di dalam ruangan terlihat sedikit kurang fresh Tidak seperti saat foto di outdoor Dan masih soal kamera Ini adalah contoh dari perekaman videonya Untuk kamera belakang dan depan Di sini untuk resolusi Sayangnya hanya bisa mencoba sampai resolusi 1080p di 30fps Jadi untuk video 60fps dan resolusi 4K di HP ini belum bisa Dari video yang dihasilkan Cara kualitas sudah cukup memuaskan Tapi dalam artian bukan yang paling bagus di kelas harganya Seperti saturasi warnanya kurang fresh dan ultra stabil video yang kurang maksimal Tapi di luar 2 poin tadi untuk sektor kamera HP ini sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya Dan itulah tadi beberapa alasan Kenapa OPPO Reno 8T ini cukup menarik untuk dilirik Karena bisa dibilang HP ini sudah paket lengkap Serba ada dan serba bisa Dari segi desain sudah sangat kekinian dan layarnya bagus Dari segi spesifikasi juga gahar Sensornya lengkap, performa lancar, bisa diandalkan Untuk sektor baterai, chargingnya super ngebut Plus daya tahan baterainya irit Dan dari segi kamera Hasil foto maupun videonya juga cukup memuaskan Pokoknya mantep lah Poin kekurangannya bisa dibilang sangat minim Namun yang jelas sebelum kamu beli Pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu Dengan kebutuhan kamu buat apa Dan kalau misalnya kamu punya pendapat lain Tentang OPPO Reno 8T ini Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu Dan mungkin segi yang dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga follow akun instagram saya At sesuai.harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!